Halo, dade-dade penghobi bonsai, bagaimana kabarnya? Semoga dade-dade penghobi bonsai diberikan kesehatan, keselamatan, bebas corona, lancar rezekinya ya dek. Hari ini kita ceritanya lagi borong pohon, di mana kita borong pohon? Mau tahu? Yaitu di tempatnya yang sering kita upload tentang pelintir-pelintir akar, pohon sancang, yaitu di tempatnya Dade Lutfi. Nah, ini ceritanya pohon hasil karya beliau tentang pelintir-pelintir akar ini kita dongkel. Ya, enggak semua beberapa, tapi 90% kita dongkel semuanya. Salah satunya ada di belakang saya. Mau tahu? Yuk terus ikuti saya dongkel pohon. Oke? Yuk. Ya, di sini yang sudah kita dongkel ada berapa pohon? Kurang lebih ini ada sepuluhan pohon ya dek. Seperti ini dek. Nih, gayanya sangat luar biasa sekali ya dek. Yes, mantep wis. Nih, seperti ini. Nah, di sini juga ada. Ini juga dek. Sangat mantap sekali. Ya, yuk terus ikuti saya. Ya, proses dongkel kita sudah selesai ya dek. Kita mendapatkan ini kurang lebih ada sekitar berapa ya? Ada kalau 30an pohon ya dek di sini. Rata-rata segini. Nih. Rata-rata segini. Nah, banyak ini. Juga ada yang segini deh. Woi. Nih. Gayanya meluker-meluker seperti ini. Seluar biasa sekali dek. Nah, pohon sancang dengan gayanya begini. Mantap ya. Ini sekarang ada 30an pohon. Habis ini, ini akan kita karantina. Oke? Yuk terus saksikan terus. Jangan di skip. Terus pantengi. Jangan lupa subscribe. Oke deh? Yuk ikuti saya terus. Sekarang sudah sampai lokasi karantina Tomboati ya dek. Ini karantina kita. Dan ini sudah sampai lokasi barangnya dek. Lihat deh. Wow. Ngeri-ngeri deh ini. Panen ya dek. Ya dek. Panen pohon sancang. Nah, ini saya mau tanya-tanya. Cara buatnya itu untuk pohon sancang dengan gaya seperti ini yang sering kita videokan. Sangat mudah ya dek ya kayaknya dek ya. Mudah ya. Berapa tahun dek ini dek? Untuk pembesarannya mungkin setahunan. Setahun lebih lah. Untuk pilihannya. Antara saat 16 bulan lah. Oh begitu. Nah, terus untuk nanamnya itu harus seperti itu ya dek ya. Harus dibersihkan semuanya ya dek ya. Ya kalau yang jamur-jamur dibersihkan. Begitu. Ini sangat luar biasa sekali dek. Jadi nanti untuk nanamnya ada treatment khusus dek? Ada obat-obatan tersendiri atau wes lawaran gitu aja? Untuk penanaman awal ya tetap kita jaga anti-stressnya atonik, B1, atau semakannya. Wow, begitu ya. Untuk medianya nanti apa dek? Untuk medianya pasir. Pasir. Pasir sama sepam. Wow. Oke. Tidak ada pupuk kandangnya ya? Oh, belum ada pilihan. Tapi setelah pilihan, mas kita kasih. Oh, begitu. Mas, ini sangat luar biasa sekali dek. Ini buahnya dengan gayanya. Waduh. Gayanya melintir-melintir dek ini dek. Contoh seperti ini dek. Coba saja ini. Gayanya melintir-melintir ini dek. Mantap sekali dek. Gayanya melintir-melintir dengan ekspos akar dek. Wow, mantap. Nah, di sini mumpung masih banyak, mumpung stok masih utuh. Yuk, segera kunjungi bonsai tulungagung dek. Kunjungi channel bonsai tulungagung. Bila mana dadi-dadi berminat tentang programan dadi lupi. Tentang bohon bonsai sancang ekspos akar ini. Ya, nanti kita akan upload di bonsai tulungagung. Plus dengan harga-harganya ya. Yuk, kunjungi. Jangan lupa subscribe. Oke, deh. Yuk, kita akan lanjutkan melihat cara dadi lupi menanam di pot nantinya. Oke, ya. Hasilnya kalau sudah dipoti seperti ini, deh. Mantap sekali, ya, deh. Banyak varian. Banyak modelnya, deh. Mau model nungking seperti ini? Ada. Tegak seperti ini? Ada. Terus Rode seperti uloh? Ada, deh. Ini, deh. Wah, banyak sekali. Ini juga ada. Yang besar juga ada, deh. Itu di situ, ini medium-an, ya, kalau misalnya. Ini juga ada. Besar. Kayaknya potnya nggak muat kalau untuk yang ini dan yang itu. Muatar sekali, deh. Ya, sampai sore, deh, ini. Proses nungkel sampai nanamnya ini sampai sore, ya. Nah, di situ, di belakang saya ini banyak sekali programan dadi lupi tentang pelintir akar, deh. Nah, luar biasa. Nanti akan segera diluncurkan di Bonsai Tulung Agung. Maka dari itu, yuk, kunjungi channel Bonsai Tulung Agung. Di situ nanti dadi-dadih penghobi Bonsai akan mendapatkan harganya, ya. Dan di situ nanti bisa lihat-lihat siapa tahu minat. Oke, deh. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan tentang review hasil dungkelan, hasil karya pelintir akar dadi lupi, ya, deh. Semoga bermanfaat. Semoga terhibur, ya, deh. Dan jangan lupa, bila minat programan tadi, kunjungi channel Bonsai Tulung Agung. Oke? Yuk, salam ijo royo royo, deh. Weh, Bonsai, nengati, seneng, deh. Sampai jumpa di video selanjutnya.